Intro Puji Tuhan, saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang sungguh mengasihi dan mencintai kita. Mari kita sama-sama berdoa dan minta Tuhan berkati dan buka mata rohani kita supaya kita bisa ngerti firman dia. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Tuhan, tolonglah kami Tuhan supaya kami sungguh bisa ngerti firman Engkau dan sungguh tahu bahwa Engkau adalah Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami terlalu berdoa. Amen. Saudara sekalian, di Makus 14 ayat 3-9, ketika Yesus berada di Bethania, di rumah Simon Sikusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak naswatu, murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang menjadi gusal dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak naswatu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dina lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah dia mengapa kamu menyusahkan dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kerana orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka. Bila malah kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Ya, tubuhku telah diminyakkan sebagai persiapan untuk pengumburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja injil diberitahukan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebutkan juga untuk mengingat dia. Soalnya sekalian, ini cerita yang begitu menyentuh hati kita. Perempuan ini, perempuan yang berbuat dosa. Perempuan ini, yang perempuan yang dihina. Perempuan ini, perempuan yang tidak dipandang di masyarakat. Karena dia ada perempuan yang tidak berarti di tengah-tengah masyarakat. Tetapi apa yang dia lakukan, sungguh menyentuh hatinya Tuhan Yesus. Karena dia memberikan segala galanya yang dia miliki untuk urapi Tuhan. Itu minyak itu mahal sekali. Itu adalah simpanan dia. Itu istilahnya adalah dolarnya dia. Ataupun emas batang. Jaman dulu kemungkinan tidak simpan emas. Tapi mereka simpan minyak yang mahal ini. Saudara sekalian, apa yang dilakukan ibu ini menggambarkan dia memberikan keseluruhan dia itu kepada Tuhan Yesus. Dia menaruhkan Tuhan Yesus yang paling utama di dalam kehidupan dia. Dia tidak pelit memberikan apa yang dia ada. Nah inilah yang harus kita patut belajar. Ya dengan perempuan yang tidak ada titer, tidak ada posisi, tidak ada uang, bukan orang yang terpandang, orang yang paling rendah. Justru Tuhan bukan melihat. Simon itu kaya, kaya raya. Undang dia ke rumah. Dan dia mengatakan Simon, Sejak aku masuk ke rumah kamu, perempuan ini nangis ya dengan rambutnya urapi aku. Dengan minyak urapi aku. Tetapi engkau tidak melakukan hal itu terhadap aku. Saudara sekalian, sungguh luar biasa bukan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan Yesus yang tidak memandang kita punya posisi. Tidak memandang kepintaran kita. Tidak memandang kita punya kekayaan. Dia hanya melihat kita tulus atau tidak. Cinta dia atau tidak. Itulah yang Tuhan mau cari. Malilah saudara sekalian, Kita belajar dari perilaku ya perempuan ini terhadap Tuhan Yesus. Malilah sekarang kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan dia. Serahkan hidup kita kepada dia untuk memuliakan nama dia. Itulah yang Tuhan mau. Seperti ibu ini. Sampai dimanapun Injil disampaikan, ibu ini akan diingatkan, diceritakan. Jadi Injil diberitakan di seluruh dunia untuk mengingat Yesus. Malilah kita ingat Yesus itu baik dan cinta kita. Dan kita harus mau melayani dia, urapi dia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firma engkau yang begitu berarti. Biarlah Tuhan kami sungguh bisa ngerti rencana engkau dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan, memberikan kami hati seperti ibu ini. Yang begitu tulus dan cinta engkau. Dalam nama engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih telah menonton.